Pandiangan merupakan salah satu marga pada Batak Toba Menurut orang Batak, si Raja Batak memiliki tiga anak, yaitu 1. Guru Tatea Bulan, 2. Raja Isumbaon, dan 3. Toga Laut Kemudian Guru Tatea Bulan menikah dengan si Borobasoburnin Dan memperoleh lima putra dan lima putrinya, yaitu 1. Raja Biak-Biak, 2. Tuan Saribu Raja, 3. Limbong Mulana, 4. Sagala Raja, dan 5. Silau Raja Kemudian, lima putrinya, yaitu 1. Siboru Biding Laut, 2. Siboru Pareme, 3. Siboru Anting Sabungan, 4. Siboru Punggah Haumasan, dan 5. Siboru Nantinjo Mula-mula Tuan Saribu Raja kawin dengan Naimar Giring Laut, yang melahirkan putra bernama Raja Iborboron atau lebih dikenal dengan Borbor. Tetapi kemudian Saribu Raja mengawini adiknya, Siboru Pareme, sehingga antara mereka terjadi perkawinan inces. Setelah perbuatan melanggar adat itu diketahui oleh saudara-saudaranya, yaitu Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Maka ketiga saudara tersebut sepakat untuk mengusir Saribu Raja. Akibatnya Saribu Raja mengembara ke hutan Sabulan meninggalkan Siboru Pareme yang sedang dalam keadaan hamil. Ketika Siboru Pareme hendak bersalin, dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke hutan Belantara, dan di hutan tersebut ada suatu Sopo atau lebih dikenal Pondok dalam bahasa Indonesianya. Tetapi di hutan tersebut Saribu Raja kebetulan bertemu dengan dia. Saribu Raja datang bersama seekor harimau betina yang sebelumnya telah dipeliharanya menjadi istrinya di hutan itu. Harimau betina itulah yang kemudian merawat serta memberi makan Siboru Pareme di dalam hutan. Siboru Pareme melahirkan seorang putra yang diberi nama si Raja Lontung. Dari istrinya Sang Harimau, Saribu Raja memperoleh seorang putra yang diberi nama si Raja Babiat. Di kemudian hari si Raja Galeman atau lebih dikenal dengan si Raja Babiat mempunyai banyak keturunan di daerah Mandailing. Mereka bermarga bayo angin. Karena selalu dikejar-kejar dan diintip oleh saudara-saudaranya, Saribu Raja berkelana ke daerah Angkola dan seterusnya ke Barus. Kemudian, si Raja Lontung menikahi ibu kandungnya sendiri dan memperoleh empat putra, yaitu 1. Toga Sinaga, 2. Tuan Situmorang, 3. Toga Pandiangan, dan 4. Toga Nainggolan. Setelah itu si Raja Lontung merantau ke tepian Danau Toba dan menikah dengan Borulimbong dan memperoleh tiga putra dan dua putrinya yaitu 1. Toga Sima Tupang, 2. Toga Aritonang, dan 3. Toga Siregar. Kemudian dua putrinya yaitu 1. Siboru Amak Pandan, dan 2. Siboru Panggabean. Setelah itu, putrinya si Raja Lontung menikah, yang Siboru Amak Pandan menikah dengan Toga Sima Mora. Sedangkan Siboru Panggabean menikah dengan Toga Sihombing. Inilah silsilah Marga Pandiangan. Toga Pandiangan memiliki putra yang bernama Datu Ronggur. Kemudian Datu Ronggur memiliki dua putra, yaitu 1. Solondason, 2. Sarang Banua. Setelah itu, Solondason memiliki dua putra, dan tiga putri, yaitu 1. Raja Humirtab, atau lebih dikenal dengan Pandiangan, 2. Raja Sonang, dan tiga putrinya yaitu 1. Siboru Saroding, 2. Siboru Nahumot, dan 3. Siboru Menak-enak. Kemudian Sarang Banua memiliki satu putra, yaitu Solin. Kemudian Solin memiliki satu putra, yaitu Kubu. Kemudian Kubu memiliki satu putra, yaitu Siraja Hembar. Kemudian Siraja Hembar memiliki satu putra, yaitu Miskardipamiskaran. Setelah itu Miskardipamiskaran memiliki dua putra, yaitu 1. Kulit Nipein, dan 2. Rahat Nipein. Setelah itu, kulit Nipein memiliki dua putra, yaitu 1. Sebayang, dan 2. Simahola. Sedangkan Rahat Nipein memiliki satu putra, yaitu Majanggut. Kemudian Simahola memiliki tiga putra, yaitu 1. Macendeh Dideleng, 2. Macendeh Dinangka, dan 3. Mancermin Dilai Mayang. Setelah itu, Macendeh Dinangka memiliki dua putra, yaitu 1. Patobing, dan 2. Raja Lembing Selian. Setelah itu, Raja Humirtab atau lebih dikenal dengan Pandiangan memiliki dua putra, yaitu 1. Pandi, dan 2. Situan Suhut. Setelah itu, Situan Suhut memiliki dua putra, yaitu 1. Suhut Nihuta, dan 2. Sitangkubang. Kemudian, Raja Sonang memiliki empat putra, yaitu 1. Gultong, 2. Samosir, 3. Papahan, dan 4. Sitinjak. Setelah itu, Samosir memiliki tiga putra, yaitu 1. Rumah Bolon, 2. Rumah Surung, dan 3. Rumah Sidari Kemudian, Rumah Sidari memiliki satu putra, yaitu Sidebata. Setelah itu, Sidebata memiliki dua putra, yaitu 1. Opu, Raja Minar, dan 2. Opu, Podu, Na, Di, Borngin. Setelah itu, Opu, Podu, Borngin memiliki empat putra, yaitu 1. Amani, Podu, Na, Di, Borngin, 2. Antur, 3. Namora, Porhas, dan 4. Parhoris, atau lebih dikenal dengan Harianja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!